5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Era globalisasi membuat pencaksilat dikenal di manca negara Bagaimana perasaanmu adik-adik pencaksilat dari Indonesia ini bisa dikenal di manca negara? Pasti bangga ya adik-adik ya Apakah adik-adik sudah berlatih pencaksilat dengan tekun? Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan dalam pencaksilat Nah kita ingat lagi ya bersama-sama Yang pertama ada gerakan kuda-kuda atau sikap pasang 1 Nah sikap kuda-kudanya seperti ini adik-adik Tentunya adik-adik masih ingat Lalu sikap kuda-kuda yang kedua adalah sikap pasang 2 Nah ini sedikit serong ya adik-adik ya Kuda-kudanya ini sikap pasang tertutup dengan satu tangan yang mengepal Lalu kuda-kuda yang berikutnya adalah sikap pasang ketiga Nah seperti ini sikap pasang ketiga Kalian bisa praktekkan ya Ini hanya mengingat saja pembelajaran sebelumnya Lalu sikap kuda-kuda yang berikutnya adalah sikap pasang 4 Jadi seperti ini sikap pasang 4nya Setelah itu kita juga belajar tentang pukulan ya adik-adik Nah pukulan sendiri dalam pencaksilat Kita sudah belajar 4 macam pukulan Yang pertama adalah pukulan lurus Yang itu tepat di dada lawan ya adik-adik ya Jadi ke depan lurus tepat ke dada lawan Lalu ada pukulan berikutnya pukulan tegak Nah seperti ini pukulan tegak ya adik-adik ya Lalu ada pukulan bandul Pukulan bandul itu dari bawah sasaran tepat ke arah ulu hati Lalu berikutnya teknik pukulan yang terakhir adalah pukulan melingkar Ini ke arah pinggang lawan sasarannya Nah selain kita belajar pukulan Kita juga belajar menangkis pukulan Nah pertama ada tangkisan dalam Nah ini ya tangkisan dalam ini Gerakan tangkisan dari luar ke dalam Sejajar dengan bahu kita Lalu ada tangkisan luar Nah tangkisan luar seperti ini ya Sejajar dengan bahu kita Lalu ada tangkisan atas Nah ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala kita dari serangan lawan Dan yang terakhir ada tangkisan bawah Nah tangkisan bawah seperti ini ya adik-adik ya Kalian bisa praktekkan gerakan-gerakan tersebut di rumah kalian dengan bimbingan orang tua kalian Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti Jika kita itu mencintai kebudayaan bangsa sendiri Di era globalisasi Beragam produk dari negara lain Membanjiri Indonesia adik-adik Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut Nah adik-adik Karena barang-barang dari luar negeri Itu masuk ke Indonesia Jadi kita bisa menemukan berbagai macam yang berasal Berbagai macam barang yang berasal dari negara-negara lain Lalu sikap kita terhadap itu bagaimana ya adik-adik Nah disini ada cerita nih adik-adik Mari kita simak ya Edo adalah seorang putra seorang pengusaha ternama di daerahnya Kedua orang tua Edo ini memiliki usaha industri makanan ringan Mereka dikenal sebagai keluarga kaya Yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan Pada suatu hari Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan Nama temannya Edo adalah Benny Edo kenapa kamu pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik Ini bikinan Singapura loh Kata Benny Aku pilih ini saja Sepatu ini bikinan Cibaduyut Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri loh Kata Edo Oh ya memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Tanya Benny Loh kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri Itu artinya kita telah membantu negara kita Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia Jelas Edo Oh begitu ya Iya Benny Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia Ya deh aku juga ingin membantu rakyat Indonesia Supaya menjadi lebih sejahtera Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia Ucap Benny Nah dari percakapan Benny dan Edo ini adik-adik Kita mengetahui bahwa Mari kita semuanya itu memakai produk hasil dari Indonesia sendiri Walaupun semakin banyak produk-produk dari luar negeri Tetapi jangan sampai kita itu bangga memakai produk-produk luar negeri Sedangkan kita sendiri tidak bangga dengan produk-produk dalam negeri adik-adik Jangan seperti itu Mari kita bangga dengan produk-produk dari Indonesia Nah sekarang ada pertanyaan Menurutmu bagaimana karakter Edo dan Benny ini? Nah karakter Edo ini mencintai produk dalam negeri Sedangkan untuk si Benny itu lebih suka kepada produk-produk luar negeri adik-adik Apa alasan Benny lebih memilih sepatu produk luar negeri adik-adik? Nah alasan Benny karena ia menganggap produk luar negeri itu lebih baik daripada produk dalam negeri Ya tidak boleh seperti itu adik-adik tetap produk kita itu produk yang terbaik ya adik-adik ya karena itu produk dalam negeri Apakah sikap Benny ini sudah benar adik-adik? Coba adik-adik ungkapkan alasannya Menurut Kak Citra sikap Benny ini kurang tepat kurang benar adik-adik karena dengan memilih produk luar negeri Benny justru meningkatkan ekonomi negara produsen produk tersebut Misalnya tadi produk sepatu dari Singapura berarti kita meningkatkan ekonomi dari negara Singapura karena yang menciptakan atau menghasilkan barang tersebut adalah Singapura Jika banyak orang yang bersikap seperti Benny ekonomi Indonesia akan menurun karena uang beredarnya di luar negeri bukan di dalam negeri adik-adik Mengapa Edo lebih memilih produk Indonesia? Nah karena ia menganggap kualitas produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk luar negeri adik-adik Makanya Edo lebih mencintai produk-produk dari Indonesia Apakah sikap Edo tersebut sudah benar adik-adik? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia serta contohnya Nah disini sikap Benny itu sudah benar karena dengan mencintai produk dalam negeri kita juga turut membantu negara Uang kita tetap akan beredar di negeri sendiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia Apa ya saranmu terhadap Benny nih adik-adik? Dan kamu bisa menjelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia Ini cinta ya cinta produk-produk Indonesia Nah apa saranmu? Ya mungkin Benny seharusnya tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri Mungkin mereknya Indonesia tetapi bisa saja kualitasnya dunia Karena dengan membeli produk-produk Indonesia kita turut memajukan ekonomi negara Karena usaha di negeri kita bisa berkembang Bisa membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan peredaran uang di negeri sendiri Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara adik-adik Jadi itu kewajiban kita Banyak cara loh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Salah satunya adalah dengan bangga menggunakan produk dalam negeri Dengan menggunakan produk dalam negeri kita itu sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Nah adik-adik apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Coba cek bareng kalian apakah sudah termasuk dalam made in Indonesia Di era globalisasi sekarang ini dengan mempraktikan sikap hidup hemat listrik Juga merupakan wujud dari cinta tanah air Mengapa sih kita harus hemat listrik? Nah adik-adik Di sini mengapa kita harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia itu di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik Mulai dari rumah tangga, perkantoran, pertokohan, pabrik, industri Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik Tanpa listrik kita tidak bisa bayangin nih gimana jadinya hidup ini Namun dibalik manfaatnya energi listrik juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi kita Jika kita menggunakannya secara berlebihan Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi Atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global Nah meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik Seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau Yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut Nah pemanasan global bikin cuaca tidak teratur Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan Yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan Kalau hal ini terus terjadi Maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global Pilih peralatan hemat energi kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi Pahami lingkungan sekitar kita Jika menjadi orang terakhir di ruangan Pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang gak dipakai Misalnya lampu, kipas angin, tape, tv dan lain sebagainya Sebelum meninggalkan ruangan Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi Kita secara nyata Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat Dengan melakukan gerakan hemat energi Nah itu tadi bacaan tentang hemat energi Adik-adik apakah kalian merasakan atau menemukan hal yang aneh dari bacaan tersebut? Ya ternyata dalam bacaan tersebut ada kata baku Dan kata yang tidak baku Kalian bisa temukan disitu Nah disitu ada kosa kata yang non baku Maka kita akan mencari tahu padanan kata bakunya Atau kata bakunya dari kata non bakunya adik-adik Nah yuk kita perhatikan disini Kak Citra punya tabel yang berisi kata kosa kata non baku Lalu kosa kata bakunya dan contoh kalimatnya Nah disini ada lima nih adik-adik Ada kata non bakunya dalam bacaan tadi butuhkan Nah kata bakunya itu bukan butuhkan Tapi kata bakunya membutuhkan Contoh kalimatnya para pasien GBD membutuhkan perawatan intensif ya Atau kalimat yang sesuai dengan bacaan tadi Kalian ganti butuhkan dengan membutuhkan Lalu ada kata gak bisa bayangin Nah ini bukan bahasa baku adik-adik Bahasa bakunya itu tidak gak Tapi tidak Tidak bisa dibayangkan Nah seperti itu adik-adik Contoh kalimat efektifnya apa Jika lampu tidak pernah ditemukan Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya Malam hari tanpa penerangan Lalu kata berikutnya ada kata gimana jadinya Nah gimana jadinya itu Kata bakunya adalah bagaimana jadinya adik-adik Bukan gimana jadinya Nah kalian bisa membuat kalimat efektif dengan kata bakunya Contohnya disini bagaimana jadinya Jika seluruh negara generasi muda itu menggunakan narkoba Nah ini seharusnya memakai tanda tanya ya Bukan tanda titik Lalu ada kata gara-gara Nah gara-gara itu bukan baku adik-adik Kata bakunya adalah akibat Kecelakaan terjadi Akibat pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu lintas Bukan kok kecelakaan terjadi gara-gara Nah bukan seperti itu ya adik-adik Lalu ada kata non baku yaitu bikin Nah aku bikin kue Itu salah adik-adik Yang betul adalah kata bakunya Membuat ibu sedang membuat roti Bukan ibu sedang bikin roti gitu Nah disini Kak Citra juga punya beberapa kata non baku dan kata bakunya Untuk kalimat efektifnya Coba adik-adik buat kalimat efektif dari kata baku tersebut Misalnya disini banget Nah banget itu kata bakunya sekali Tenggelamkan Itu kata bakunya menenggelamkan Kalau Nah biasanya ya Kalau itu bukan baku adik-adik Yang betul itu tulisannya kalau Bakal Bakal itu kata bakunya akan Buat menghindari Bukan buat adik-adik Tapi untuk menghindari Gampangnya Nah itu bisa kata bakunya adalah sederhana Kayak Kayak itu kata bakunya Seperti Kalau udah matiin Kalau sudah mematikan Gak dipakai Itu kata bakunya tidak terpakai Nah kalimat efektifnya Kalian buat masing-masing ya Adik-adik ya Uraikan informasi-informasi penting tersebut Dalam bentuk gambar berseri Berikut ini Dan perhatikan Penggunaan kosa kata baku Dan kalimat efektifnya Nah disini Dari bacaan tadi Mengapa harus hemat listrik Kita akan uraikan Dari pernyataan umum Diadat penjelas Dan simpulannya Nah pernyataan umumnya Hampir semua kegiatan manusia itu Di era globalisasi ini Membutuhkan energi listrik Lalu deret penjelasnya Ini Kak Citra cuma contohkan satu Padahal ada beberapa deret penjelas Itu salah satunya Pemborosan energi itu Membuat suhu bumi meningkat Atau terjadi pemanasan global Hal ini disebabkan oleh Gas buangan dari peralatan elektronik Gas buangan hasil pembakaran Dari kendaraan bermotor Serta berkurangnya lahan hijau Nah deret penjelas ini Bisa kalian tambahkan adik-adik Sesuai dengan bacaan tadi Lalu simpulannya Atau pendapat penulis adalah Dengan melakukan hal itu Kita telah menyelamatkan bumi Hal itu tuh apa? Menghemat energi listrik Sungguh besar energi yang kita hemat Dengan melakukan Gerakan hemat energi Nah ini dari pernyataan umum Deret penjelas Dan simpulannya Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di tema 4 Subtema 2 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi